Dia benci gitu, dia komen bla 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 gitu kan Tapi dia nge-follow kita Lu nge-fans apanya tes guys Kadang orang lewat aja bilang Alay, lu yang alay anjing Halo semuanya, kembali lagi di channel Presly Simangun Song Di konten Ngobar, ngomong bareng Bang Andre Ngobar yuk Yes Jadi kali ini aku dapet kesempatan untuk langsung tanya-tanya bareng Bang Andre Langsung di rumahnya nih Yes Ya mungkin next time abang yang ke rumahku ya Aman Aman, oke Jadi aku kemarin udah lama sih buat pertanyaan di Instagram Jadi karena mungkin waktu yang gak memungkinkan dan mungkin abang Andre sibuk ya kan Jadi ketunda-tunda terus tapi kali ini waktu yang tepat Jadi Dan sekarang apa Sandinya Lupa dia guys Oke Jadi ini pertanyaannya lumayan banyak sih Tapi kayaknya dominan ke Ke itu itu aja kan Itu aja sih Tapi gak apa-apa lah Kita bakal jawabin dengan Bang Andre gitu Pertanyaan pertama dari Adayu stefani underscore 06 Mau ikut tanya dong hubungan Andre dengan Bila sekarang gimana Aduh hubungan terus Ya gimana ya Ya temenan Ya temenan Tep temenan Kayak seperti biasanya gitu kan Yaudah kayak jalanin aja Aku mau nanya nih Kayaknya sekarang udah lain orang nih ya Lain orang apa? Gak lain orang tapi Ya masih lanjut sama Bila juga Tapi gak Karena mungkin Bila nya sibuk juga kan Jadi gak sempet main bareng sama Bila nya Oh gitu tuh Ya next Dari Tretan underscore gofar Bang Andre sejak kapan main TikTok? Main TikTok itu udah lama kali kayak Kayak hampir Satu tahun ke belakang lah ya Oh satu tahun Tapi fokus-fokusnya tuh Baru-baru Baru-baru lima bulan gitu Kayak buat drama gitu Kayak bulan Bulan lima gitu loh Oh jadi awal-awal buat TikTok nih bukan langsung drama? Bukan drama Itu awalnya tuh joget-joget kayak Oh iya Kayak biasa gitu Goyeng-goy jari gitu Terus tiba-tiba Ada Konten kan yang Ih drama keren ya gitu kan Abis itu Udah drama keren Nengo Ada temen juga yang ngajak kan Awal tuh yang Yang ngajak tuh namanya Angel gitu kan Terus dia ngajak Yaudah Lama-lama ya Nyaman disini Nyaman Terus nyaman Naik kontennya naik-naik Jadi semangat gitu Waduh Oh iya sebelumnya aku mau ngucapin selamat nih Buat Bang Andre Karena pas di detik Waktu kita record video ini TikToknya udah followersnya 2M 2M Selamat-selamat Yuk ucapin yang udah dukung Bang Andre Yang Ya kayaknya mana ya Seneng Seneng kali Padahal kan Udah 2M kayak gini Terharus juga sih ya Kita udah berjuang Dari nol Kayak Ya pokoknya Seneng aja Gak nyangka juga Gak nyangka kali Kayak udah Usia gitu kan Gak nyangka Kayak 2M Makasih buat semuanya Sukses terus bang Amin Semoga followersnya bisa 100k ya 100k Udah 1M Enggak followers Instagram Oh iya Instagram Doain secepatnya Jangan lupa follow abang ini Bang Andre Selanjutnya dari Selanjutnya dari Hira Rizky Dua-duanya kok bisa cun Gali Lebih cun Bang Andre dong Gak cun dia kan Gak cun dia Next Andika Pratama 78 Kalian mau buat konten apa Ya ini Mau jawabin pertanyaan dari kalian Oke Sukaduka yang abang alami Semenjak jadi Celeb Apa sih bang Sukadukanya kemarin tuh kan Dari awal-awal kan Dibilang Banyak yang bilang Alay Alay Kayak Dibilang Ih apaan sih Drama-drama gitu Gak Gak kali loh drama-drama Kayak gitu Namanya Anak-anak Medan kan Jadi Apa sih kau gitu Kayak orang gila loh Alay gini-gini Terus kira main drama Ih Apaan lagi sih muncul drama-drama Kayak Cuman konten gitu-gitu doang Terus naik Terus gini-gini Kayak Di bully gitu lah Kayak Pokoknya bully lah Sukanya Dukanya gitu Sukanya Ya sekarang Ya tengok sekarang kan Gak Gak seomong juga Tapi Ya aku tetap Bekawan sama orang siapa aja Terus Yang dengan followers kayak gini Lebih banyak temennya Sukanya tuh lebih banyak temen Lebih banyak kayak nyayangi Aku salut sih sama Bang Andre Aku tuh Orangnya ya Kalau yang Ingin berteman Yaudah ayo Tapi jangan pernah Kalau lo nyakitin gue Boleh Nyakitin lo Oke next Dari Dari Suci Anggreni Seh abang seleb Cun Kak Andre pake iphone apa Aku cuman Pake iphone 6 Ini dari Andre Bila fans ya Ust Official account fanbase nya Bang Andre nih ya Ini next Dari Mus 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 Firoh Cikiwir Mantap namanya Hubungan sama Kak Bila sekarang gimana Hubungan sama Bila tuh sekarang baik-baik aja Mungkin karena gak main bareng Ya itu karena Bila nya sibuk Aku juga sibuk kan Jadi gak pernah Ketemu satu waktu Bentar kalau misalnya Ketemu satu waktu Kita bakal main bareng Tungguin aja Ini dari Andini Underscore ap 17 Andre Lu dislek sama temen-temen lu ya Terutama Bila Enggak Kami tuh Sama Bila Sama Rizky Sama Sama siapa aja Gak ada pernah Selek-selek kan Kami tuh kayak Iya buat temen Tapi mungkin Ya karena Si Rizky juga Gak ada waktu Bila juga ada waktu Aku juga ada waktu Tapi kok Si Rizky Sering main ke rumah Tapi Bila nya emang Dia kan ada kesibukan yang lain Gak mungkin kan kita paksain juga Gak cewek kan Mau untuk main kesini Jadi kita enggak nyamperin dia Next dari Adra Adranis Kak Andre pacaran sama siapa dong Ayo Itu bisa up ya Oke bisa up Mungkin Di part berikutnya Part 2 Oke next dari Amalda04 Bang gimana rasanya Mencintai seseorang Secara diam-diam Mencintai seseorang Itu sakit banget Sakit banget Pernah ngerasain gak Pernah Kayak Kayak sayang Tapi gak bisa miliki tuh Perih kan Kayak Gak berani mengungkapin Tapi kayak mana Sayang Ya Kita tuh hanya bisa Lewat Ya lewat Perlaku kita Sayang sama dia Untuk jagain dia Ya ampun Aku juga pernah merasakan Hal yang sama gitu Mencintai seseorang Secara diam-diam gitu Gak gak Dia pat boy Gak bisa pertanyaan dia pat boy Gak bisa pertanyaan dia pat boy Kok tau Gak ada pat boy Next Bang tanggal lahir abang berapa Oh Mau kasih kado Mau kasih kado Baru tadi kami bahas Tanggal 31 Agustus Bentar lagi ya Buka aja Instagram abang ini Langsung paling depan tuh Di bio nya ada tertulis 31 Agustus Kode ya bang Ya kasih kado Banyak-banyak Oke Next dari Hai Famira 28 Hubungan sama Kak Bila Udah dari tadi Itu aja ditanya Alasan Kak Andre dan Kak Bila Putus apa dan siapa yang mutusin Sebenernya gak putus Karena mungkin Kak Bila nya sama aku Gak ada waktu Ntar kalo misalnya gak ada waktu Iya Kita bakal share waktu Buat video bareng Jadi Jangan Jangan Kalian jangan Menganggap gitu Kalo misalnya udah gak jumpa lagi Udah lama gak buat konten Sakan-akan putus gitu loh Ya kan ada alasan tersendiri Oke Kenapa bang Andre gak pacaran Sama Kak Bila Itu Sebenernya Pastikan Kami gak Belum Belum Bilang kalo kami pacaran Enggak Kami juga enggak Masih Ya jalanin aja Kayak Kayak semana wajarnya Kami jalanin Ya jalanin aja Ya tapi Temen-temen juga Banyak yang Ngira kalian itu Memang betul-betul pacaran Gimana ya Karena konten Enggak Mungkin karena konten itu Baper kan Tapi Ya emang Dalam dunia realitanya Ya udah jalanin aja Enggak Enggak ada hubungan Hubungannya ke serius juga gak ada Tapi Ya berlanjut ke Ke gitu juga ada Tapi kan Masih jalanin aja At jere underscore star 15 Kalian kerja apa Dan dimana Aku tuh kerja di Sebuah sualayan Sualayan Di kota Medan Gak boleh sebut Aku Aku nih Aku masih sekolah Aku belum kerja Oke Bang Andre Bang Andre Hubungan Aduh ini nih aja Bang Kenapa Enggak Itu dah Oke next Dari Khairul Jikri Tanggal 25 Juli Lama lagi Enggak pres Ampun Oke Dari RRQ underscore Boboho Target kedepannya Untuk Bang Andre Apa Target itu Ya supaya Lebih sukses lagi Supaya Karina tuh Gak Gak seizin aja gitu Iya Bisa Kalo bisa Naik Dan Paling pertama kali tuh Koran tua Terus dibagi Lampang Koran tua Koran yang kita sayang Itu harus Number one Apa yang kita lakukan Sekarang ya Ya Gak lain gak bukan Untuk membagian Kedua orang tua Gitu ya kan Baru kedua nya pacar Iya Target Untuk Instagram Semoga cepet-cepet Seratus kali Iya otw Sekarang 78 Kalo gak salah Eh iya 78 ya Tadi aku liat 77 kan tadi Tadi Coba kita cek dulu ya 78 Pertanggal 30 Juli 78 Semoga cepet ya Kalo bisa doain Sebelum Tanggal 31 Anggustus Udah Peratus gitu Peratus Oke Nah ini agak Bobot sih Ini pertanyaannya dari Fotografer sendiri nih Kevin Siti Sudah berapa lama Pertemanan Bang Andre Sama Kak Bila Itu udah Satu tahun lebih juga Satu tahun lebih juga Kita tuh Kontekan Kontekan doang kan Terus Kayak Kawan aku yang namanya Paldo tuh Aku udah kontekan sama dia Terus dia bilang Gue ada juga nih temen Temen Dia pandai Pandai apa Pandai buat drama juga kan Terus dia bawa ke Bila Terus Aku pertama Temu Bila tuh kayak Enak sombong banget sih Apaan sih Enak Terus Main Main Dia asik gitu kan Dia Dia kalem Tapi Gimana ya Muka Bila tuh Dibilang sombong Tapi Dia sebenernya Dia gak sombong Pak Beda Mimikin mukanya tuh Kayak simis Mimiknya gitu ya Mimiknya tuh Wajahnya Karena dia pendiem kan Dia diem gini Jadi aku merasa Sakan-sakan Sombong Sombong Tapi aslinya Sumpah Dia tuh baik banget guys Oh iya Setelah kenal Main Main Kayak ada something Itu sama bilang Apa sih ini enak Cantik Manis gitu kan Manis banget Terus main kedua Kedua main lagi Lama-lama Lama-lama Dikenal Lama-lama Naik-naik Sekarang sampai sekarang Oke Next Pacaran nama siapa Pernyukup Oke ini Gini Netizen tuh banyak Banyak banget Bla-bla Alay Segala macam Bla-bacer Dan kita kan Gak mungkin kan Dua tangan ini Nutepin Mulut-mulut Netizen Iya pasti Dan sekarang Pokoknya Apa kata netizen tuh Ya dibiarin aja Dibiarin Terkhusus yang Hater tuh Dibiarin aja Dan aku hanya Dan Kayak mana ya Hanya Aku tuh punya Dua tangan Dan aku punya Dua telinga Yaudah Netizen banyak tuh Yaudah aku tinggal Tutup aja Iya sih Apalagi Gini ya Kita kalau misalnya Kayak abang lah Pasti banyak dapet Misalnya komentar-komentar Bener banget Bener banget Iya Karena pun Ya namanya manusia juga Baca kan Tapi kadang Isya udah lah Ngapain sih Jadi motivasi aja lah Kita Tetap berjuang aja lah Bodo amat Dengan kata-kata orang Yang bodo apa ya Apalagi nih Ada nih Aku kesel nih bang Dia nge-hate kita Tapi dengan fake account Yes Itu banyak banget sih Dia nge-hate kita Dia bilang Dasar alay Dasar apa Udah diklik accountnya Followers nol Dan lebih lusuhnya lagi Kadang ada yang nge-bully Tapi dia nge-follow kita Oh Bully-bully lagi ya Dia tetap penasaran juga Amal kita ya kan Dia Dia benci gitu Dia komen Blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah Gitu kan Tapi dia nge-follow kita Lu nge-fans Apanya tes guys Atau Kayak yang tadi Diam-diam Mencintai dalam Diam-diam mungkin ya kan Diam-diam Suka Luarnya dia Next Dari Chrisya Sukelen Kak Andre umur berapa Aku umur 20 Mau jalan 21 20 Berarti 31 Agustus nanti Yes 21 Oke Edrida Kakak tinggal di mana Aku tinggal di kota Medan Tapi kok asli Padang Asli Padang Sama kan Aku gak Padang Aku Melayu Melayu Oke Kirain Padang Oke Abdullah Underscore Husni Cara hadapi Netizen Jika tadi Cara hadapinya Mulut banyak itu Kok gak bisa ketutup Pakai tangan dua Yaudah Aku Keling aku aja Jadi aku gak denger apa Kata tadi Jadikan kata-kata Eh jadikan Komentar-komentar Dari orang-orang Yang tidak menyukai mood Sebagai motivasi Untuk kita lebih bangkit Lagi ya Gitu Buktinya sekarang Bang Andre nih Aduh ya ampun Tahan banget lah Dengan bullying Blah-blah Tahan banget Sekarang Gua main drama Itu di Biasanya kan Main drama itu konten Di luar ruangan Order lah Kadang orang lewat aja Bilang Alay Lu yang alay Anjing Berani gitu Berani Gua bilang kadang Eh alay banget sih Buat drama Alay banget Yaudah gapapa Yang penting gua terkenal Gitu Kadang gua bilang Kadang kita palak Tanpa melakukan sesuatu Kadang kita palak Juga kan Ngapain di bang Alay Yaudah Kalau gak suka Yaudah lu lewat aja Gitu Kenapa mesti liat gua Iya sih Iya kan Oke Terima kasih Buat semua Yang udah nyanyak Untuk bang Andre Kalian sendiri udah tau Sedikit banyaknya Tentang bang Andre Gimana Hubungannya dengan Kak Bila Gimana Dan aku sekarang Mau nanya nih Pertanyaan terakhir nih bang Darimu ini Ini dariku Khusus Oke Gua dekat-dekat anjir Aku mau nanya Kenapa di bio abang itu Ada Ed Oca Oke Mungkin temen-temen juga Penasaran Siapa sih Siapa sih Oke Cata sebenarnya Uci 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 kan sekarang Dari partner aku kan Jadi gimana ya Sementara sama Uci juga Gak ada Gak ada hubungan apa-apa Masih jalan Kayak gitu aja Sama bila Ya masih tetap Kayak dulu Aku sama bila tuh Masih tetap kayak dulu Masih jalanin Apa yang kita inginkan Masih jalanin Apa yang kita mau Tapi sekarang Kali lagi Ada masalah Adalah masalah Sedikit Sedikit masalah Dia juga Aku juga Gak mau bawa dia Terus Ada masalah sedikit Jadi aku tenangin dia dulu Nanti kan Udah setelah selesai Masalahnya Kita bakal bakit lagi Oke Jadi Kurang lebih udah terjawab lah Pertanyaan dari kalian semua Terima kasih buat Yang udah nyanya Terima kasih juga Buat Bang Andre Yang udah Kasih waktunya Aku berkunjung Langsung ke rumah ini Dan juga langsung Interview langsung Kapan-kapan Boleh main ke rumah Oke aman Terima kasih telah Nonton video ini Jangan lupa like Comment Share Dan juga subscribe Channel ini Dukung terus Supaya semakin semangat Buat konten ke depannya Oke Akhir kata See you the next video Bye bye Bye